Baik Bapak-Ibu sekalian, pembacaan kita hari ini sudah tiba di dalam kitab Ayub pasal yang ke-40. Saya akan membacakan buat Bapak-Ibu sekalian dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya adalah Tuhan menantang Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Wah, luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Ini Tuhan menantang Ayub. Kalau kita ini Bapak-Ibu sekalian sebagai manusia, kalau ada yang menantang kita, kita lihat kalau yang nantang itu kekuatannya lebih kecil, statusnya lebih rendah, kita akan mentertawakan dan meremehkan mereka. Tapi kalau yang nantang itu lebih hebat, lebih kuat daripada kita, orang Indonesia bilang ngiprit Bapak-Ibu sekalian, kita akan kemudian kecil hati dan takut. Bayangkan, ini sekarang Tuhan menantang Ayub. Kemarin saya sudah sampaikan, waktu Tuhan menantang Ayub, Ayub itu kemudian menjadi speedless. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Hal yang menarik di sini dikatakan, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Kenapa ya kok nggak disebut ini? Bersiaplah engkau sebagai perempuan. Saya renung-renungkan kenapa ya kok bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Apakah Tuhan membeda-bedakan gender? Oh tidak. Tuhan itu tidak membedakan gender. Tuhan itu tidak rasis. Laki-laki perempuan semua disayang dan dicintai oleh Tuhan. Baik orang Indonesia, orang Amerika, orang Ukraina, maupun orang Rusia. Semuanya dicintai oleh Tuhan. Nah kenapa Tuhan mau berbicara kepada Ayub? Hai, berbicara lah engkau sekarang. Bersiaplah sebagai seorang laki-laki. Nah saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa memang laki-laki ini diberi tugas oleh Tuhan sebagai pemimpin. Sekali lagi, tugas daripada laki-laki itu adalah sebagai pemimpin. Sekali lagi, bukan karena laki-laki itu lebih hebat. Tidak. Tapi karena ini adalah ketetapan daripada Tuhan. Nah sebagai pemimpin, tentu yang dituntut oleh Tuhan adalah tanggung jawabnya. Jadi, ayo berperkara kepada aku. Bersiapkan sebagai seorang laki-laki. Artinya engkau itu harus bertanggung jawab kepada aku. Saya ingat sama Presiden Indonesia, Indonesia pernah punya Presiden yang waktunya cukup singkat, namanya B.J. Habibie. Kalau masih ingat, Habibie itu adalah Presiden Indonesia, lulusan Jerman. Pendidikannya banyak di Jerman. Kemudian dia seorang yang religius, seorang yang suka dengan perkara-perkara rohani. Kemudian dia juga dikenal sebagai Presiden yang pandai sekali, IQ-nya tinggi. Nah, di masa tuanya, B.J. Habibie itu istrinya akan meninggal terlebih dahulu. Meninggal terlebih dahulu. Kemudian anak-anaknya sudah besar, sudah menikah semua. B.J. Habibie punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak sekali. Tapi dia tinggal seorang diri. Kemudian di wawancara ini, B.J. Habibie ya. Pak Habibie, kalau Pak Habibie boleh mengulang kehidupan ini, maka apa yang akan menjadi prioritas daripada Bapak ini? Dia itu langsung jawab singkat, jelas, mantap, tanpa berpikir. Dia bilang begini, kalau aku boleh diulang lagi kehidupan ini, aku akan memilih menjadi orang yang religius, yang mendahulukan perkara-perkara rohani. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pria ini, kalau sampai pria ini suka berdoa, itu iblis takut. Iblis itu gemetar, Bapak-Ibu sekalian. Sebab, iblis itu tahu ketika pria berdoa, maka berkat-berkat Tuhan itu akan dilimpahkan lebih daripada biasa-biasanya. Maka itu iblis berusaha sedemikian rumah untuk menjauhkan pria daripada Tuhan. Bukan artinya kalau wanita berdoa itu tidak ada kuasanya di hadapan Tuhan. Tidak, semuanya adalah anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan. Tapi khusus pria, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, pria itu suka dibuat marah. Pria itu suka dibuat tersinggung, sehingga pria ini bisa jauh daripada Tuhan. Sehingga apa? Hidupnya makin hari, makin melorot. Maka itu Bapak-Ibu sekalian, mari bagi ibu-ibu yang ada di tempat ini, yang rajin untuk beribadah, dorong pria di rumahmu untuk cinta akan Tuhan. Kita lihat bagaimana ini Wempi dan Lina. Saya lihat ini Lina yang pintar sekali, bijaksana. Dia dorong terus suaminya untuk datang dalam ibadah, doa fajar untuk cari Tuhan. Dan bahkan sekarang sudah luar biasa, kalau Linanya yang males, maka Wempinya yang angkat Lina. Ayo, jangan males ya. Dan kita akan lihat nanti jauh ke depan, hidupnya Wempi ini tidak akan ada penyesalan. Mengapa? Karena apa yang dia kerjakan ini, nanti dia pasti nanti makin lama, hidupnya akan makin bahagia. Seperti kata Alkitab, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Jadi ini sekedar peringatan saja kepada keluarga-keluarga yang maaf, pria-prianya suntoluyo, pria-prianya disuruh kerja, kerja, kerja. Oh, kerja itu penting, Bapak Ibu sekalian. Kerja itu penting, penting banget. Alkitab bilang, kalau tidak kerja, jangan makan. Tapi jangan mau dikecoh oleh setan. Ya kan? Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa, 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 tanpa bekerja itu namanya pengemis. Bekerja, bekerja, bekerja tanpa berdoa itu namanya Buddha. Nah sayangnya, saya melihat ada beberapa orang yang suka meniru yang jelek. Bukan meniru yang baik. Saya nggak ngerti. Kok ada orang-orang itu mau meniru, niru yang jelek. Tidak mau meniru yang baik. Maka itu Bapak Ibu sekalian kembali kepada kitab Ayub pasal yang ke-40 ini. Tuhan berkata, biarlah engkau bersiaplah sebagai laki-laki. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, baik laki-laki ataupun perempuan, kita ini harus berani bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas setiap apa yang kita kerjakan. Dan waktu kita menghadap Tuhan, kita itu tidak bisa berdalih-dalih. Nah Ayub pasal 40 ini yang pertama yang mau disampaikan, jangan ulangi kesalahan daripada Ayub. Ayub ini punya kesalahan yang besar, yaitu dalam penderitaannya, akhirnya Ayub sempat menuduh bahwa Tuhan itu curang, Tuhan itu tidak adil. Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan sampai kita menuduh Tuhan itu curang, Tuhan itu tidak adil. Tuhan yang kita sembah ini, Dia Tuhan yang maha adil. Alkitab Perjanjian baru berkata, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa saja, yang tidak akan pernah diizinkan oleh Tuhan, untuk kita mengalami pencobaan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Alkitab berkata, waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Nah, sebab kalau kita menuduh Tuhan itu curang, kita harus mempertanggungjawabkan tuduhan-tuduhan kita kepada Tuhan. Jadi, kita ini sebagai manusia, tidak boleh sembarangan, Bapak Ibu sekalian. Kita harus bertanggungjawab kepada Tuhan. Yang maha besar, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha tahu. Kita tidak bisa menghindar daripada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, sesukar apa pergumulan yang sedang kita hadapi, kalau fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan, dan kita tidak akan pernah menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa Tuhan itu curang. Ingat, hidup di dunia ini cuma sementara. Setelah itu, ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Ayob pasal 40, ayat yang ke-10, dikatakan begini. di Alkitab saya judulnya adalah Lukisan Tentang Kudanil. Saya harap Bapak Ibu sudah pernah melihat yang namanya Kudanil. Kalau belum bisa melihat secara langsung, mungkin sudah melihat di video, atau di YouTube. Yang namanya Kudanil itu kan besar, kuat, kokoh, dan menakutkan. Dikatakan di ayat yang ke-10, perhatikanlah Kudanil, yang telah ku buat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Ayat yang ke-19, loncat, dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan. Jadi, Tuhan berkata bahwa manusia Tuhan yang ciptakan, Kudanil juga Tuhan yang ciptakan. Semesta alam ini, Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang atur, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menjadi penguasa tunggal atas semesta alam ini. Nah, Tuhan bilang sama Ayob, coba tuh lihat tuh, Kudanil, ya kan? Dia memang makan rumput seperti lembu, seperti sapi, makan rumput. Kamu berani enggak menangkap Kudanil itu dari muka, kemudian hidungnya dicocok gitu. Ya kan? Tentu tidak ada orang yang berani menangkap Kudanil. Kudanil itu di kebon binatang, itu kan diambil sejak kecilnya. Atau dengan senjata-senjata modern dilumpuhkan dari jauh. Tidak ada orang yang berani menangkap Kudanil dari depan, ya kan? Nah, apa artinya ayat-ayat ini? Alangkah kurang bijaksananya, kalau ada orang yang berpikir bahwa mereka bisa menang terhadap Tuhan. Wong terhadap Kudanil aja, ya kan? Ciptaan Tuhan, dia takut, apalagi kok melawan Tuhan. Maka itu Bapak-Ibu sekalian, mari hal yang kedua, jangan pernah kita melawan Tuhan. Jangan pernah, apalagi kita ngancam-ngancam Tuhan. Sebagian orang kan membiasakan diri ngancam Tuhan. Awas Tuhan. Kalau engkau tidak tolong aku, awas tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Banyak saya mendengar itu, anak-anak Tuhan seperti itu. Soan dia. Kalau Tuhan kemudian datang, kemudian eh kamu ngomong apa? Kita akan mengkeret Bapak-Ibu sekalian. Nah hari ini kita sudah belajar dari kitab Ayub pasal yang ke-40. Yang pertama kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita kepada Tuhan. Dan khususnya ada pesan untuk para pria agar hidup ini tidak menyesal di kemudian hari. Mari para pria bangkit. Kalau di rumah kita ada pria-pria, bangkitkan pria-pria ini. Untuk mereka rajin berdoa. Untuk rajin mengandalkan Tuhan. Sebab pria-pria yang secara khusus mau meluangkan waktu, mengorbankan waktunya, tidak memilih tidur, mau bangun pagi-pagi untuk cari Tuhan, maka pria-pria ini akan diberkati lebih daripada waktu-waktu yang lampau. Dan setiap ibu-ibu yang sudah rajin untuk di dalam doa fajar terus bersemangat sebab jerelelah kita tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, bahwa jangan pernah melawan Tuhan. Ikut saja maunya Tuhan itu seperti apa. Kita pasti mengalami kemenangan dan hidup kita makin lama akan makin baik. Saya selalu katakan begini, tahun ini, 2022, akan jauh lebih baik dari tahun-tahun yang lampau. Apapun situasi kondisinya, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan itu memang Tuhan yang real, Tuhan yang ada, dan Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Amen. Mari kita berdoa. Materekan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapak. Tolong kami Bapak. Untuk kami seperti Masmur 91 ini, hati kami mau melekat kepada Engkau. mau mencintai Engkau lebih dan lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. amin, 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 amin. terima kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih.